Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Batam baik maupun pejabat BP Batam diminta untuk segera menertibkan kegiatan pembakaran arang yang ada di dapur arang, Bukit Dangas RT 02 RW 05 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Di mana kegiatan pembakaran arang sangat mencemari lingkungan hidup serta di lokasi tersebut sering terjadinya dugaan terkontaminasi limba B3. Untuk itu kami meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pejabat BP Batam untuk segera menertibkan kegiatan pembakaran arang di lokasi tersebut. Sementara itu, salah satu masyarakat Batam mengatakan bahwa dirinya yang tinggal tidak jauh dari kegiatan pembakaran arang tersebut sering mengalami sesak nafas akibat dampak pembakaran arang tersebut. Kami selaku warga yang tidak jauh tinggalnya dari lokasi tempat pembakaran arang ini sangat merasa terganggu dikarenakan asap dari pembakaran arang ini. Selain mata kami pedih, kami juga mengalami sesak nafas pak, ucapnya saat menyampaikan keluhannya kepada media ini, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Menurutnya bukan dirinya saja yang mengalami hal seperti itu, melainkan banyak orang, karena setiap orang lewat pasti mengeluh akibat matanya pedih. Begitu juga di jalan tempat pembakaran arang tersebut banyak kotoran limbah dan bau busuk. Kotoran limbah yang bau busuk disebabkan kelapa yang busuk, sehingga kami enggan melihat, apalagi melewati dapur arang yang ada di wilayah Bukit Dangas ini. Apa jalan aspal yang sekarang jadi tempat dugaan penampungan limbah B3, ujarnya? Dia mengatakan bahwa di jalan lokasi kegiatan pembakaran arang itu sangat kotor dan dipenuhi oleh sampah. Untuk itu dirinya sangat berharap kepada pemerintah setempat dapat menertibkan kegiatan yang mencemari lingkungan tersebut. Coba bayangkan di jalan tempat pembakaran arang itu sampah dan limbah B3 berserakan kemana-mana. Jadi kalau begini maka investor malas berinvestasi di seputaran lokasi itu. Begitu juga akibat kegiatan pembakaran arang batok kelapa jalan itu menjadi sempit dan sangat susah dilewati menggunakan kendaraan roda 4. Katanya, Rosjihan Halid melaporkan dari Bukit Dangas Sekupang Kota Batam.